Intro Baik, sidang mahkamah komedi kasus pencemaran nama baik dibuka Silahkan Ibu Jaksa membacakan kasusnya Baik, kasus kali ini adalah Ahai melaporkan Beb Hesti telah melakukan pencemaran nama baik Dengan cara menyebarkan berita tidak benar ke mana-mana Terima kasih pak Iya, iya, iya Itu ceritanya bener kan? Aku tidak bohong Kok lebar juga itu? Sama pak Ini lebar tuh lebih lebar lagi Apa ini sih mak? Sama-sama lebar cuma bedak laster pak Iya Atau kamar mandi luar dalem Pak Hakim, aku gak bohong Yang diberitakan tuh bener adanya aku sama Ahai memang ada hubungan Saat itu keadaannya sangat gelap Dan kejadiannya pun sangat cepat Wow Loh Loh lagi diapain pak Loh lagi diapain pak Loh diapain dicompet Ini cerita apa sih? Mana buktinya? Pak Hakim, saya boleh menunjukkan bukti kalau mereka berpacaran Ya, mana? Mereka bilangnya aku yang bohong, aku yang bohong Padahal ini Loh Ini harus sama Ahai Makan apa tuh? Ini banyakan sayurnya pada dagingnya pak Oh vegetarian kali ini Vegetarian pak, dia gak makan daging-dagingnya pak Vegetarian apa? Vegetarian apa? Vegetarian Jadi pak Hakim harusnya aku yang melaporkan Ahai Bukan aku yang dilaporkan, justru aku yang merasa dirugikan. Karena asal Pak Hakim tau ya aku sudah pacaran sama dia. Sudah lama. Sudah cukup lama. Bahkan dia menjanjikan sebuah pekerjaan untuk aku. Katanya aku mau diajak buat kolaborasi di Kutub. Aku udah siapin mantel-mantel tebel. Apa iya deh. Tebelnya gimana tebelnya? Tebel. Aku di luar diajak kolet di Kutub. Aku udah siapin daripada kedinginan. Tapi gak terwujud. Siapin apa itu? Mantel tebel. Ibu bibirnya sih konblok. Ya bibirnya lebar Pak. Pilar Pak. Aku pilernya yang natular Pak. Eh natular. Natural Pak. Makanya lidahnya dipasin kalau ngomong natural. Aku pilernya pakai antupan tawon. Eh ini pengacara. Eh dipanggil. Itu tadi. Lu mau ngapain? Ahai sini, ahai. Ahai kapan kamu collab sama aku di Kutub kamu. Hai guys. Iya ya. Sini sini. Sekarang aku memberikan tanggapan soal. Soal pencemaran nama baik dengan. Aku lagi santai. Gue orang kaya, gue orang kaya. Lu yang bayar gue. Tenang lu, tenang lu. Tenang lu gini gini. Jadi begini Pak Hakim. Jadi bisa aja. Client saya ini kan seorang hijaber. Hijaber? Youtuber. Oh iya. Orang youtuber terkenal. Makanya. Makanya sering. Yang pelawannya banyak. Yang pelawannya banyak. Sering bergaul. Itu yang suka ada di. Apa? Yusuf. 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 Ya kakaknya Yusuf. Yusuf. Nah dia gak mungkin dia adalah seorang youtuber. Nah. Kedua dia juga terkenal di Pacebook. Betul. Facebook. Facebook. Dan Instagram. Di WhatsApp. Instagram. Jadi tidak mungkin melakukan hal-hal yang senonoh. Iya mungkin bisa aja dia. Dan wanita itu yang pengen mencari tenar. Betul. Terhadap klien saya. Eh lu kok mau ngobrol berdua. Oh iya. Saya kan membantu. Bantu. Biarin gak abis dulu. Iya. Tapi kan aku gak ada buktinya. Kok kamu ngotot banget sih. Lalu. Eh jangan begitu dong. Ah lu jangan ngeriak. Nggak iya. Eh. Eh pengacara takut disamperin. Udah udah. Eh. Susana. Susana. Bukan bener kan. Susana kan. Udah udah. Saya punya bukti-bukti lain Pak Hakin bahwa. Saudara Ahai ini pernah menjanjikan. Ah sudah sudah. Jangan didengarkan pengacara ini cuman. Saya punya bukti lain Pak Ahai pernah menjanjikan. Menjanjikan kekayaan. Eh mau kolet. Kolet sama aku katanya mau kolet. Mana buktinya lagi. Membelikan mobil-mobil Pak. Brosurnya udah disiapin sama dia. Tapi bukti. Mobilnya gak ada. Cuman brosur doang. Cuman janji doang. Aku udah dijanji. Ini berjanji. Hakin. Kalo ada yang mau telepon saya ya. Bapak kerja dimana sih. Bapak teles Pak. Dia ini bukti. Eh. Eh. Emang lo mbak bawa gundu. Ya udah buktinya apa lagi. Ini buktinya. Kemudian tiket-tiket bioskop. Tiket bioskop tuh aku nonton bareng. Nonton bareng pernah. Aku udah ayo kita nonton bareng. Dia pengennya bangkunya di A1 A2 Pak. Wah. Oh di pojok-pojok atas dong. Kamu mau juga? A2. Aku mau. Hehehe. Ada buktinya? Ada Pak ini. Dipotongan tiketnya Pak. Tiket? Ini pake I loh gak pake. Iya O. Gak pake O. Gak pake I dong. Kalo salah ntar repot. Ya kalo pake O tikot Pak. Pak Pak. Ini mungkin kayaknya kurang jelas ya Pak ya. Jadi langkah baiknya kalo kita hadirkan. Ibu meja emang digesek-gesek terus dari tadi. Gak pake goyang-goyang begini. Oh pantes tambah lebar nih meja. Tadi goyang ya. Gede sendiri majanya. Terus. Kita panggilkan aja saksi yang lain ya Pak. Iya. Biar ini memperkuat situasi. Mana yang benar mana yang salah. Biar ntar kuat di meja kita Pak. Hei. 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 Saksi ngapain. Ya suruh sidang. Oke. Ada. Sip. Ada. Baik kita akan mulai lagi dengan menghadirkan saksi. Ya. Karena bukti-bukti. Saya rasa memang sudah cukup. Cuman untuk memperkuat kasus ini kita perlu saksi. Oke Pak. Ya. Meng. Ini gimana urusannya Meng. Kok bawa gituan sih? Kedang. 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 Saksi. Saksi dibawa ke ruang sidang. Itu kendang. Itu cukup kendang sih Pak. Boong nih. Boong. Saya tahu itu kendang. Saksi siapa minta kendang. Saksi bawa ke ruang sidang. Bukan bawa gendang. Kulit lu sama sama gendang tuh. Marah mulu. Marah mulu lu. Marah mulu. Marah mulu. Kuping lu segala lapangan badminton ada. Kamu mau dengar. Tegak banget. Tidak banget. Tidak banget. Pengadilan kan ini doang yang selalu lambat bersidangnya Pak. Iya karena yang ngangkat dia siapa. Yang siapa yang mau ngangkat orang berat banget. Enggak maksudnya bisa yang memperkerjakan disini kan. Bapak ketua pengadilan disini. Saya kan gak nyeleksi satu. Lah kagak tahu dia pakai seragam lagi. Sudah. Mama papa selalu bertengkar. Sudah. Iya 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 iya. Eh ibu gak begitu ya. Wah ini kecil mudahnya nih. Wow. Jangan juga itu. Ini siapa Ivan Gunawan. Bukan omong rambut campingin Robin Onsu. Beb. 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 Benar ini ruang sidang. Iya. Saya mau mencari artis saya. Baby has ada. Itu di belakang. Aku Beb. Apa kabar? Ampun. Beb. Enak. Yang sebelahnya. 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 Apose kaburan nih. Sidang. Ini nama-nama kena Raja Satpol PP gue di sini nih. Saya duduk di mana? Satpam. Duduk di sini. Satpam. Dia duduk di bangku. Satpam yang ngapain. Hei. Nanti dulu sabar. Saksi sabar. Ini pengadilan ketok ya. Ini. Ini pengadilan. Bukan di bawah. Duduk di bawah itu ada bangku. Nah. Ini. Ngapain? Aduh. Hei. Saksi saya. Hei. Saksi saya. Ini saksi saya. Hei. Tidang. Jangan macem-macem. Hei. Ini saksi saya ini. Saksi. Gak ada di sana. Ini dia. Ini saksinya. Bapak. Ini tuh saksinya. Goyang dulu goyang. Kenapa Bapak usir dia? Asik. Asik. Hei. Ngeliatnya dia. Madur juga ya. Hei. Pengen ngantuk ya. Hei. Hei. Eh. Lo pergi aja. Rapiin ke bangku. Suruh duduk kayak dia. Seorang gak ada apa-apa. Iya. Gimana kalau kiamat dia orang. Dia doang. Tenang aja dia nih. Yang lain pada punggir mas rambut. Rapiin. Duduk. Iya. Dia saksi jadi bentak. Kasian loh. Ini gak saksi saya loh. Beda saksinya kalau perempuan mas. Diliatin. 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 Udah. Udah. Udah orang saksi. Saksi yang dibut. Saksi yang dibut. Gimana sih saksi yang diberi. Siapa? Eh. Pak. Bapak. Ya. Itu siapa bapak? Siapa namanya? Saya. Saksi majuan ya maju agama. Adalah manajer dari Baby Hess. Namanya? Kita bisa liat. Saya yang orbitin dia. Dulu Baby bukan siapa-siapa. Sekarang. Siapa-siapa pun bukan. Hahaha. Aja dong. Apa dong ini? Beb. 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 Berapa tahun bapak manajerin? Dari dia masih kecil dulu. Taylalatnya disini. Sekarang? Berjalannya waktu disini. Tambah tinggi itu. Naik Taylalat. Malam naik Taylalat. By the way minggu depan kita dapat 19 titik. Ayah. 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 Acara disini. Enggak-enggak. Nguci AC. Hahaha. Ini sebenarnya manajer artis apa yang ursinasi? Semua. 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 Terus sering keluar kota. Eh papa-papa. Papa-papa. Eh. Saya ada urusan pendiri pak. Muncul. Lari-lari. Kenapa sih bisa jalan begini? Lari. Semuanya pendiri. Saya janjian. Kenapa meskipin dong. Kitanya pada repot. Noh tenang aja liat. Kayak ga ada masalah. Eh. Kelar. 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 Hahaha. Udah kelar dari tadi. Hahaha. Udah kelar baru lari. Gue katanya telat denger. Telat adegan juga lo. Duduk, duduk, duduk. Manajer. Coba. Nama. Namanya siapa? Nama jauh apa nama deket? Nama jauh lah. Kalau nama jauh kimau. Nama deket? Nama deket ga usah dipanggil. Colek aja kali. Hahaha. Namanya kan kita bertanya. Iya. Iya. Coba. Kenapa? Dasarnya apa? Kemampuannya apa? Dia ini kan kita sudah tahu semua profesinya ya. Dia keluar masuk klub. Karena profesinya DJ. Tau DJ? Apa itu? Dagang jersey. Jadi jual masuk klub. Ada klub M.U. Oh. Dagang 40. Segala jenis sepak bola aku dagang. Oh jual kawan. Tau hubungan antara itu si Ahai? Tuh Rohman. Tuh Rohman. Tuh Rohman duduk. Tuh Rohman. Tuh Rohman. Duduk. Ini lagi kompromi. Kompromi apaan? Duduk. Orang lagi sidang dikompromi. Ini yang kita nyakim. Lu buah aneh ngedengah apa yang ngeliat sidang sepi-sepi aja sih. Kuping lu ganti dia semreges. Ganti apaan dia semreges? Apa yang baru? Kenapa? Hei. Himau. Tau gak hubungan antara Ahai dengan itu seperti apa? Ngomong. Oh iya 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 iya. Mereka ini sangat dekat sekali. Sedekat apa? Bahkan Ahai ini suka main ke apartemennya. Ahai ini sangat ganjen sekali. Yang ganjen siapa sih sebenernya? Jadi saya pernah mergokin mereka satu kamar mandi. Wow. Berdua. Mereka berdekatan. Gak taunya. Saya gak nyangka pak. Oh my god. Kenapa? Baby. Lagi gendong Ahai cuci tangan pak. Oh gak nyampe. Oh gak nyampe. Oh gak nyampe. Oh gak nyampe. Oh my god. Kenapa? Oh gak nyampe. Minta tolong. Tunggu. Eh bentar di sebelah saya begitu diangkat langsung merinding. Eh dia orang. Masa gak nyampe lu kera tetelan. Tinggian kali main. Tinggian kali tempat. Tinggian juga kan paling begini. Masih di songkok. Iya. Terus yang selain itu apa lagi? Kemesraan mereka. Engga usah. Oh iya 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 iya. Eh agak maju sedikit ini mau tendangan bebas. Gramein bola Sepi-sepi aja katanya dia sih sepi-sepi aja Silahkan lanjut pak Oh iya dia tuh menjanjikan untuk kolaps pak Ini suka modus ini pak Iya pak Kolap-kolap yang beruang kutub itu pak Dan saudara Kimau Saudara harus menjadi saksi itu yang jujur Iya jujur Saudara disumpah di upah pohon manggah tau gak Tuh aku Kalo rubuh mati saudara Eh jelas Kau kooperatif Jadi Ahai ini sangat ganjen sekali Yang ganjen siapa? Ahai Jadi dia tuh kalo lagi pacaran sukanya di ruangan gelap pak Waduh Mana suka kedudukan dia pak kalo gak keliatan pak Iya Sengaja Iluh gitu pak Atau di bawah Ahai lo kata gue sobat Baik Oh bener gak saudara Oh enggak 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 Yang dibilang tadi Pak Kim semua yang diomongin dia adalah hoax Karena saya youtuber terkenal dan orang kaya Mungkin aja bisa aja yang terkenal Oh tidak bener Saya bawa saksi ini kan saksi yang sangat dekat Terbalik 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 Jorok bejak main bejak-bejak aja dong Enggak saksi saya Enggak saksi saya Eh gak boleh begitu Eh rayaan saya yang punya harga diri Pak nisah Kamu tau jangan bejak-bejak Ya kamu siapa Saya tuh gak caranya Tadi bejaknya gimana Tadi bejaknya gimana Jangan digini-giniin gak enak dong Tapi dia melakukan Eh 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 Itu muka saksi saya Bukan kabupkan pecel lele hahaha Masih tau kalo mas ayah itu gak bener-bener berserah Kalo kalian kejudul-kejuduran, kita secara agama Bagaimana kalo kita sumpah pocong Hah? Hayaa Heiya Hayiya Eh ini apa sih Oh telat, telat Gimana Pak Kim kalo kita sumpah pocong aja Pak Kim jangan sumpah-sumpah pocong, kita sumpah tuyul aja Gimana yang lebih kecil Hei Ini permintaan dia sumpah pocong Kocong apa sumpah pocong Sumpah pocong bukan sumpah pocong Kocoknya udah ada, poonya belum Bagaimana Pak Kim? Bisa, semua itu saya bantah Karena apa yang dibicarakan oleh dia tidak benar Ini saksiannya sakit benar Pak Pak Kim, dia ini cuma nyari Popularitas Hah? Ngomong aja ngebetus Aku aja pengacara internasional Udah coba tenang semua Oke Ini permintaan dari saudara pengacara Karena tadi tidak bisa dipercaya Mau di ajak sumpah pocong Sumpah pocong apa sambal setan terserah Sambal setan Sambal setan Pak Bagaimana? Sumpah pocong nih Aku takut Sama Udah Udah Jadi jelas bahwa saudari Hesti ini Cuman ingin mencapai popularitas Dengan mendompleng dari popularitas saudara Ahai Ya, namanya itu adalah Pan Langsung saya capa Langsung diputusan saudara Hesti bersalah Aaak Aa AAAaa Aa Aaaaa Aa